Bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih-pemilu dalam daftar pemilih tetap, namun tidak dapat mencoblos di TPS sesuai tempat yang terdaftar dalam DPT, dapat mengajukan pindah memilih. Lantas, bagaimana tata, cara, dan persyaratan pindah memilih? Berikut informasinya untuk Anda. Gilang Asmara yang berasal dari Provinsi Aceh, tengah kuliah di kota Bandung, Jawa Barat, sejak awal tahun 2021. Mahasiswa jurusan film dan televisi semester 7 ini, hingga Februari tahun 2024 mendatang, tidak berencana untuk pulang dan akan mengikuti pilpres di Bandung. Gilang yang baru pertama kali akan menjadi peserta pemilu ini, mengaku bersemangat untuk ikut dalam Pesta Demokrasi nanti, dan sudah memiliki pasuan pilihan. Meski demikian, hingga saat ini, dia belum pernah mendapatkan informasi mengenai tata cara pemilih yang memiliki KTP yang tidak sesuai dengan domisilinya. Kalau itu sih belum tahu sih. Yang tahunya misalnya, kalau misalnya ada pemilihan DPR ataupun gubernur di sini, itu kan harus KTP Bandung. Jadi kita harus migrasi dari KTP Aceh ke Bandung. Kalau pilpres, setahunya sih bisa semua KTP, soalnya kan itu jangkauannya nasional. Ya pasti ini sih, pasti ikutin persyaratan itu. Tapi ya setahu, kalau untuk itu persyaratan enggak terlalu dipersulit sih. Jadi biar mudah juga orang buat milih gitu. Biar mau memilih juga gitu. Biar enggak golput. Tidak semua pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih-pemilu dalam daftar pemilih tetap dapat mengajukan pindah memilih. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menjelaskan, ada sejumlah ketentuan yang menjadi syarat seseorang dapat mengajukan pindah memilih. Diantaranya penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar di luar domisili, pindah domisili atau rumah, dan pendamping pasien rawat inap. Seseorang dalam kondisi tersebut dapat mengurus proses pindah memilih hingga 15 Januari 2024. Sementara untuk ketentuan lain seperti menjalani rawat inap, bertugas di tempat lain, tertimpa bencana dan menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana, akan diberi pelayanan hingga 7 Februari 2024. Kalau dia bukan penduduk Jawa Barat, maka dia hanya dipastikan bisa memilih presiden saja, calon presiden. Surat suaranya berarti cuma satu. Bagaimana kalau misalnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat? Di mana dulu? Misalnya kalau di Garut, berarti dia hanya bisa memilih dua surat suara. Surat suara calon presiden, dan surat suara calon anggota DPDRI. Jadi dia tidak bisa untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota Bandung itu nggak bisa. Saat mengajukan pindah memilih, seseorang harus membawa dokumen bukti pendukung sesuai dengan kondisi masing-masing pemilih. Seperti surat keterangan dari panti sosial, panti rehabilitasi, surat tugas, surat keterangan belajar, fotokopi KTP elektronik dan kartu keluarga, surat keterangan rawat idap, surat dari BNPB, dan surat pernyataan dari Kalapas. KPU Jawa Barat memaparkan, terdapat sejumlah langkah yang harus diikuti seseorang yang akan pindah memilih. Pastikan sudah terdaftar dalam DPT. Untuk mengetahuinya, dapat mengunjungi laman cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian mendatangi langsung Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan atau Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan atau mendatangi KPU Kabupaten Kota. Pastikan juga membawa bukti dukung alasan pindah memilih dan KTP elektronik. Kemudian petugas akan melakukan verifikasi. Lalu petugas akan mengisi form pindah. Pemilih pun akan menerima dokumen pindah memilih yang sudah ditanda tangani petugas dan dicap basah. Dalam dokumen tersebut, sudah ditentukan di TPS mana pemilih akan mencoblos. Misalnya TPS yang gemuk, kemudian nanti daftar pemilih tambahannya banyak juga. Itu enggak. Jadi disebar. Supaya dengan dampak penyebaran itu, KPU itu bisa melayani lebih optimal terhadap pemilih sesuai dengan pasal 116 di PKPU 7 tahun 2022. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Jawa Barat berjumlah 35,7 juta lebih pemilih. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.